Selamat datang di Desa Wisata Kerajinan Gerabah Banyumulek. Desa Banyumulek terletak di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat NTB. Kita bisa ke Banyumulek melalui Jalan Bandara Internasional, sesampai ditugu bertuliskan selamat datang di Desa Wisata Banyumulek, masuklah ke jalan itu dan nanti bertemu dengan kantor Desa Banyumulek. Nah di depan kantor desa itulah tempat pusat wisata Desa Banyumulek namanya Pasar Seni. Pasar Seni ini memiliki tempat parkir yang luas, bisa menampung 5 bas pariwisata yang paling besar dot dan bisa menampung pengunjung 150 orang. Pasar Seni juga memiliki fasilitas toilet buat para tamu, showroom tempat kerajinan gerabah dan tempat belajar membuat gerabah bagi wisatawan lokal maupun manca negara. Di Pasar Seni kalian disambut oleh pengelola pariwisata Desa Banyumulek dan Pogdarwis yaitu kelompok sadar wisata Desa Banyumulek. Sebelum masuk ruangan Anda akan disambut terlebih dahulu. Di showroom Pasar Seni Anda bisa melihat kerajinan gerabah hasil karya anggota Pasar Seni dan Pogdarwis, seperti celengan, cobek, alat memasak untuk anak dot pas bunga dan lainnya. Anda juga boleh membeli barang-barang ini dan membayarnya di kasir yang sudah disediakan. Anda berhak mendapatkan pelayanan yang ramah dan sopan penuh senyum. Sedangkan bagi wisatawan yang mau belajar kerajinan gerabah, kami sudah mempersiapkan bahan dan peralatan juga instruktur yang sudah berpengalaman. Siswa mulai belajar kerajinan gerabah, mereka dibagikan tanah masing-masing satu genggam per anak, kemudian instruktur akan membimbing siswa sampai bisa membuat barang kerajinan dari gerabah. Setelah jadi, barang akan ditulis nama oleh siswa masing-masing. Barang boleh dibawa pulang. Namun sebelum berangkat pulang, siswa berfoto terlebih dahulu bersama barang hasil buatan masing-masing sebagai dokumentasi buat sekolah masing-masing. Sementara itu ibu wali murid dan ibu guru berbelanja oleh-oleh. Seperti wisatawan study tour ini dari sekolah di sekitar Mataram. Mereka datang bersama 100 siswanya dengan tujuan untuk belajar gerabah. Mereka sudah menghubungi pihak pengelola pasar seni atas nama Pazain HP. Nomor 081936732529 Pihak sekolah menentukan hari hak kunjungan seminggu sebelumnya. Menentukan berapa jumlah siswa, jam berapa dan berapa kesanggupan untuk membayar. Biasanya per anak akan dipungut biaya 10 ribu saja. Uang itu akan dipakai buat membeli bahan dan instruktur dan pengelola. Terima kasih telah berkunjung ke Pasar Seni Desa Banyu Mulek, Kecamatan Kediri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan apabila sekolah berhalangan untuk membawa siswanya belajar kerajinan gerabah. Kami siap untuk datang ke sekolah Anda untuk mengajar siswa keterampilan membuat gerabah dengan tarif 10 ribu persiswa. Transport 100 ribu saja. Hubungi Paszain HP, nomor 081936732529